Pada saat ayam tersebut terjadi dorong-dorongan dari kepala dan leher Maka untuk yang ayam pakoe bagus yang patuknya Jadi patuknya selalu berpegangan pada punggung lawan Kalau ayam pakoe yang selalu patuknya berpegangan pada punggung lawan Pada saat terjadi dorong-dorongan Maka ayam pakoe tersebut adalah ayam pakoe yang bagus Kemudian Selamat malam pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada Kembali lagi di channel Denma Selamin Yang pada kesempatan malam ini Kesempatan yang baik ini Saya akan membahas ataupun membuat tutorial Cara memilih ayam pakoe yang bagus Kemudian pada rekan-rekan semuanya Sebelum saya jelaskan nanti mungkin rekan-rekan tidak tahu Kalau rekan-rekan ingin membeli ayam pakoe Rekan-rekan hanya berdasarkan katanya Ataupun rekan-rekan melihatnya berdasarkan video abar yang hanya sebentar Mungkin nanti rekan-rekan ditakutkan rekan-rekan itu salah memilihnya Tidak panjang lebar Akan saya jelaskan cara memilih ayam pakoe yang bagus Untuk yang nomor satu yaitu Pilihlah untuk paruh ayam itu yang paruhnya sedikit melengkung Karena kalau paruh ayam pakoe yang sedikit melengkung Itu untuk kekuatan mematuknya itu tergolong kuat Tetapi kalau paruhnya agak lurus itu kurang bagus Jadi yang bagus adalah memilih paruhnya yang melengkung Kemudian warna paruh tersebut itu harus sama Jadi kalau paruhnya agak kuning, agak kuning, agak putih Itu akan sama dengan kakinya Jadi warna kaki dengan warna paruh diusahakan itu harus sama Kalau berbeda, berbeda sedikit itu tidak bermasalah Itu tanda kalau paruh ayam, paruh ayam pakoe itu bagus Kemudian untuk cara memilih ayam pakoe yang nomor dua Adalah memilih kepala Jadi pada rekan-rekan semuanya Untuk kepala baik ayam bangkok, pakoe dan lain sebagainya Untuk kepala itu jelas ada dua pilihan Untuk kepala yang seperti buah binang Ini rekan-rekan harus catat dan harus mengerti Tekniknya biasanya tekniknya sangat bagus ataupun bagus Tetapi mental ayam tersebut itu naik turun Itu kalau yang kepala binang Ada kelebihannya juga ada kekurangannya Sedangkan yang pilihan kedua adalah kepala ayam yang besar Kepala ayam yang besar itu identik Kepala bermainnya kurang bagus Tetapi tidak semua ayam yang kepala besar tekniknya kurang bagus Sama seperti yang buah binang itu juga tidak bisa sebagai patokan Pada intinya kalau kepala besar itu mentalnya bagus Sedangkan tekniknya ada yang bagus, ada yang biasa itu sangat wajar Sedangkan kepala seperti buah binang tekniknya bagus Tetapi biasanya mentalnya kurang bagus Saya lanjutkan cara memilih ayam pakoe yang bagus Untuk yang nomor tiga adalah memilih tombol ayam Ini mungkin rekan-rekan ada yang tidak tahu yang dimaksud tombol Tombel itu yang berada di atas kepala Jadi makota yang berada di atas kepala Itu kalau orang sini bilang itu tombol Kalau memilih tombol ayam Sebaiknya itu yang seperti bangkon Jangan memilih tombol ayam yang kecil Kalau yang kecil biasanya mentalnya kurang bagus Tetapi semua itu juga tergantung dari rawatan Kalau rawatannya salah tombol besar pun Itu bisa kurang bagus Tetapi karena ini memilih Rekan-rekan memilihlah tombol yang seperti bangkon Kalau tidak seperti bangkon Pilihlah tombol ayam yang besar Yang dimaksud besar adalah agak lebar Kemudian agak runcing Itu tidak bermasalah Itu tanda kalau ayam tersebut itu bagus Saya lanjutkan cara memilih ayam pakoe yang bagus Untuk yang nomor empat adalah Memilih badan ayam Kalau rekan-rekan ingin memilih ayam yang bagus Untuk ayam pakoe Pilihlah badannya yang agak panjang Karena kalau badan yang agak panjang Tenaganya juga besar Kemudian ayam tersebut juga Staminanya bagus Tetapi kalau badannya pendek Biasanya ayam tersebut akan bermain terlalu cepat Sehingga staminanya boros Saya lanjutkan cara memilih ayam pakoe yang bagus Untuk yang nomor lima adalah Pilihlah badan ayam yang berat dan padat Kemudian ayam tersebut dipegang empuk Ataupun dipegang sangat enak Kenapa rekan-rekan harus memilih ayam yang badannya berat dan padat Dikarenakan kalau badannya berat dan padat Ayam tersebut sudah dipastikan mempunyai tenaga yang besar Bobot pukulnya juga besar Pukul ayam juga besar Saya lanjutkan cara memilih ayam pakoe yang bagus Untuk yang nomor enam adalah Pilihlah untuk dada ayam yang lebar Kemudian punggungnya juga lebar Kenapa memilih punggung ayam yang lebar Sudah sering saya jelaskan dalam memilih ayam Baik ayam pangkok, pakoe dan lain sebagainya Kalau ayam yang mempunyai punggung lebar Selain ayam tersebut mempunyai tenaga besar Selain ayam tersebut mempunyai pukul keras Ayam tersebut tada pukulnya juga bagus Kemudian pada rekan-rekan semuanya Mungkin ada yang tidak tahu yang dimaksud tada pukul Tada pukul adalah ketahanan ayam terhadap pukulan dari lawan Saya lanjutkan cara memilih ayam pakoe yang bagus Untuk yang nomor tujuh yaitu Pilihlah sayap ayam baik kanan dan kiri Itu sayapnya yang panjang-panjang Diusahakan sampai belakang sampai ekor lebih Itu tanda kalau sayapnya panjang Ayam tersebut itu agresif juga Ayam tersebut mempunyai tenaga besar Serta melompatnya tinggi Tetapi kalau sayapnya kurang panjang Tenaga ayam itu kurang bagus Ataupun kita merawat setaminanya Itu akan lebih ekstra Saya lanjutkan cara memilih ayam pakoe yang bagus Untuk yang nomor delapan adalah Memilih kaki ayam Kalau ayam pakoe ataupun lain sebagainya Pilihlah kaki ayam yang kecil seperti penjalin Kenapa kita harus memilih kaki ayam yang kecil seperti penjalin Karena ayam tersebut sudah dipastikan Mempunyai pukul yang keras Juga pukulan ayam berisi Keuntungan yang berikutnya Ataupun manfaat berikutnya memilih kaki penjalin Adalah ayam tersebut akan awet muda Walaupun ayam tersebut sudah berulang kali ganti bulu Namun ayam tersebut tidak terlihat tua Jadi ayam tersebut akan terlihat muda terus Saya lanjutkan cara memilih ayam pakoe yang bagus Untuk yang nomor sembilan Tadi nomor satu sampai dengan delapan Jika kita tidak melihat abarannya Tetapi untuk yang nomor delapan adalah Jika kita melihat abaran ayam Kemudian rekan-rekan cara memilih Pada saat kita melihat ayam pakoe sedang diabar Ataupun sedang bermain Pada saat ayam tersebut terjadi dorong-dorongan Dari kepala dan leher Maka untuk yang ayam pakoe bagus Yang patuknya Jadi patuknya selalu berpegangan pada punggung lawan Kalau ayam pakoe yang selalu patuknya berpegangan pada punggung lawan Pada saat terjadi dorong-dorongan Maka ayam pakoe tersebut adalah ayam pakoe yang bagus Kemudian berakotnya juga tidak akan hilang Tapi kalau ayam pakoe yang memukulnya selalu berakot Terlalu pada saat pertama kita coba itu terlihat brutal Ataupun asal pukul Itu dikarenakan stamina ayam belum stabil Jadi belum terlihat aslinya Jadi pada rekan-rekan semuanya Untuk memilih ayam pakoe yang bagus Saya ulangi lagi pada saat terjadi dorong-dorongan Maka patuknya selalu berpegangan pada punggung lawan Itu adalah ayam pakoe yang bagus Pada rekan-rekan yang satu B tadi sudah saya jelaskan Cara memilih ayam pakoe yang bagus Untuk yang nomor satu Pilihlah paruh yang melengkung Kemudian warna paruh dengan kaki itu harus sama Diusahakan paruh dan kakinya bersih Itu tanda kalau ayam tersebut itu bagus Kemudian untuk yang nomor dua adalah pilih memilih kepala Untuk memilih kepala ada dua Untuk kepala yang seperti buah binang Ayam tersebut tekniknya bagus Tetapi untuk mentalnya kurang bagus Sedangkan kepala yang besar itu banyak orang bilang Itu kurang pinter tetapi banyak juga saya temui Kepala besar juga pinter Kemudian kelebihan kepala besar berikutnya Adalah mental ayam bagus Kemudian untuk yang nomor tiga adalah memilih tombol Pilihlah tombol yang seperti belangkon Ataupun tombol tersebut besar Kemudian agak rucing itu tidak bermasalah Kemudian untuk yang nomor empat adalah Memilih badan ayam Pilihlah badan yang panjang Dikarenakan badan panjang akan tenaganya besar Sedangkan yang nomor lima adalah Pilih badan yang padat Kemudian berat dipegang enak Itu tanda kalau ayam tersebut tenaganya besar Juga mempunyai bobot-bobot yang besar Kemudian untuk yang nomor enam adalah Memilih punggung ayam Ataupun dada Dada dan punggung Jadi dipilihlah punggung dan dada yang lebar Dikarenakan ayam tersebut Akan tanda pukulnya yang bagus Tanda pukulnya bagus Kemudian untuk yang nomor tujuh Pilihlah sayap yang panjang Karena kalau sayap panjang Tenaganya besar Kemudian ayam tersebut melompatnya tinggi Kemudian untuk yang nomor delapan Adalah memilih kaki ayam Pilihlah kaki yang seperti penjalin Karena kaki yang seperti penjalin Itu awet muda Kemudian untuk yang nomor sembilan Adalah pada saat kita melihat abarannya Maka yang kita pilih pada saat terjadi dorong-dorongan kepala dan leher Ayam pakoy yang bagus adalah kepala dan paruhnya Itu yang selalu berpegangan pada punggung lawan Didorong ke kanan tetap berpegangan Pada saat di sebelah kiri juga selalu berpegangan pada punggung lawan Itu tanda kalau pakoy tersebut itu bagus Demikian pada rekan-rekan yang satu hobi Sudah saya jelaskan panjang lebar Cara memilih ayam pakoy yang bagus Terima kasih Saya Denma Selamin Selamat malam